Bagi melatihan saya beri waktu 30 detik sebelum soal ini saya bahas, boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ini kuncinya ya, yang skornya 4. Kalau menurut saya disini kan saya bacakan dulu ya, sebagai pemilih toko pelontong terbesar di kota Anda, Anda merasa kompetitor Anda semakin banyak. Usaha yang Anda lakukan agar tetap bertahan adalah usaha yang perlu kita lakukan agar toko pelontongnya itu bisa bertahan gitu ya. Di sini ya, ini pendapat saya ya, itu skor tertingginya itu adalah yang B, yaitu melakukan survei pasar untuk mengetahui minat pembeli. Jadi kita itu harus memastikan pembeli itu menginginkan apa gitu ya. Jadi, kalau misalkan pembeli itu menginginkan tiga ini ya, ACD misalkan menginginkan diskon, kan bisa kita terapkan. Kalau menginginkan kualitas produknya ditingkatkan, nah itu bisa kita lakukan juga. Kalau menginginkan pelayanan yang ramah, itu bisa juga kita lakukan gitu kan. Jadi, kalau misalkan minta tiga-tiganya, nah itu kan bisa juga gitu kan. Jadi, yang skornya tertinggi adalah melakukan survei pasar. Nah, kalau misalkan bukan ketiga-tingginya, tapi ada keinginan lain dari pembeli, nah itu kan bisa kita pertimbangkan gitu. Jadi, yang skornya tertinggi adalah yang B, ya, melakukan survei pasar. Nah, nilai tertinggi berikutnya adalah D, ya, meningkatkan pelayanan yang ramah. Jadi, kayak gini, kadang itu ya, walaupun di diskon, ada diskonnya banyak, walaupun kualitas produknya itu kadang bagus, kalau pelayanannya yang buruk itu sebagian orang itu, apa ya, males ya, kalau ibaratnya itu kata orang, apa namanya, daripada dimarah-marahi atau di, apa namanya, diberikan pelayanan yang buruk, lebih baik nyari yang mahal. Kadang ada yang kayak gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya itu pelayanan yang ramah itu lebih utama dibandingkan diskon dan juga kualitas gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu yang C, yaitu meningkatkan kualitas produk. Nah, ini lebih baik daripada memberikan diskon. Karena apa, kalau yang saya lihat itu ya di, apa namanya, di simulasi cat BKN itu ya, yang simulasi itu saya, saya membuat kesimpulan bahwa dalam suatu perusahaan ya, kita itu mengusahakan, apa namanya ini, kita mengusahakan solusi yang tidak berdampak buruk bagi pendapatan gitu ya, mengutamakan itu dulu. Jadi, kalau ini memberikan diskon, itu kan mungkin pendapatannya akan semakin berkurang gitu ya. Kalau punya ada solusi lain, kita akan gunakan solusi lain gitu. Nah, tapi kalau solusi lain itu gagal, baru kita pakai diskon, tidak apa-apa, apa namanya. Tidak apa-apa kalau misalkan keuntungannya kecil gitu, kalau misalkan sudah terpaksa ya itu gitu ya. Tapi kalau tidak terpaksa, misalkan begini, pakai solusi lain saja sudah berhasil, buat apa memberikan diskon gitu, karena itu kan malah berdampak pada pendapatan gitu, itu menurut saya seperti itu. Kurang lebih demikian ya penjelasan saya, kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain, itu boleh diskusilah gitu ya. Kalau misalkan ada pendapat lain dan punya apa namanya, menurut teman-teman apa, itu mungkin bisa lah buat diskusi gitu, misalkan dengan saya atau dengan teman-teman yang lain yang nonton gitu ya. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, share, bintang lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan Youtube dan jangan mengajak melakukan peraturan Youtube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.